disini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang kira-kira menyebabkan untuk temperatur di engine itu menjadi panas bayangkan ya ketika mobil jalan dan tiba-tiba temperaturnya ini naik dari posisi tengah ke posisi yang merah itu anda harus segera menghentikan kendaraan harus segera dicek diperiksa pertama itu dari sistem cooling sistemnya atau sistem pendingin terutama jumlah air radiator untuk kipasnya karena mobil besar seperti ini yang double cabin mungkin kipasnya jadi satu dengan mesin pasti kipasnya aman berbeda dengan mobil-mobil yang kipasnya itu sudah elektrik bisa jadi motornya itu konslet terbakar akhirnya tidak muter kipasnya terjadi mesin panas tapi kalau untuk mobil seperti ini itu kipasnya aman lah dijamin yang biasanya yang sering terjadi itu karena mobil tua ya mobil perang itu pasti salah satunya adalah kondisi selang selangnya yang sudah berumur selangnya yang sudah apa ya lembek atau mengeras sehingga klaimnya itu tidak bisa menutup rapat akhirnya menjadi rembesan atau kebocoran kita langsung lihat kondisi dari mesinnya ya teman-teman nah ini seperti contoh di bedayaan fort ini ini selangnya ya kalau kita tekan seperti ini kerangnya keras ya lumayan keras tapi agak lentur nah yang biasanya sering terjadi itu di bagian sini teman-teman karena selangnya ini sudah mengeras ya lemnya ini tidak bisa menjepit dengan rumahnya ini dengan sempurna akhirnya disini terjadi rembesan atau disininya alangkah baiknya segera ganti selang radiatornya ini selang yang besar ada di atas dan juga nanti ada bagian bawah ini yang lainnya ini masih empuk ini juga ada selang lagi yang menuju ke reservoir masih agak keras dan lentur nah ini ini ada juga selang ya yang sudah tidak difungsikan atau dilepas ini juga ada selang bagian bawah juga ya ini selang besar mobil ini itu selang-selangnya banyak sekali ya teman-teman salah satunya itu jalur-jalur bypass-bypass yang ada di ini bagian engine salah satunya itu dibawah sini teman-teman ada yang dapat EGR system ya kemudian dapat oil coolernya itu lengkap nah yang terjadi itu selangnya pecah atau lembek dan terjadi bocor airnya bocor airnya habis ya di dati atau juga habis ditampungan sini juga habis ya itu bisa menyebabkan engine overhead nah ini kita bisa cek pertama kali itu disini kalau ini airnya sudah habis ya sampai kosong menatakan bahwa airnya ada rembesan atau kebocoran segera periksa tapi kalau bukanya ini itu jangan posisi panas kalau posisi panas itu harap hati-hati ya teman-teman harus karena nanti airnya bertekanan airnya panas bisa melukai tangan atau wajah Anda nah kita lihat langsung kondisi dari selangnya nah ini selang-selang yang sudah diganti rata-rata seperti ini nah selang yang sudah tua atau sudah berumur ini akan lembek seperti ini ya kayak seratnya yang ada di dalamnya itu sudah apa ya putus atau sudah memanjang akhirnya nggak bisa lentur lagi dan kenyal kalau seratnya itu sudah memanjang dan lentur yang terjadi itu seperti ini bisa pecah selangnya pecah dan ujungnya bisa underwear seperti ini dia cengkramannya ke pipa tidak maksimal meskipun diganti klaim yang baru juga percuma maka sebaiknya harus ganti selang selang kecil-kecil seperti ini tuh sebenarnya murah ya tapi karena bentuknya atau lekukannya itu harus sesuai kalau kita beli dan tidak untuk mobil tersebut maka bisa jadi yang terjadi tuh nekoknya ini seperti ini ya bisa menghambat aliran dari air radiator makanya kalau selang kecil-kecil seperti ini tuh sebaiknya beli yang benar-benar punya tipe mobil tersebut misalkan mobilnya Ford ya beli mobil atau tipenya Nissan ya beli punya Nissan atau punya Triton ya beli selang yang kecil-kecil ini tuh punya mobil tersebut karena tadi ya lengkoknya ini itu tidak sama antara tiap mobil bahaya jika nanti dipasang malah nekok seperti ini ya aliran tidak lancar oke teman-teman itu informasi mengenai penyebab salah satu engine overhead atau kerusakan di sistem pendingin salah satunya selang yang kecil-kecil ini ya pecah pecah seperti ini harus ganti kalau ganti jadi jangan yang ini saja tapi sebaiknya ganti semua yang selang-selang kecil karena umur ini juga sama dengan yang lain takutnya nanti ini diganti yang baru malah muncul masalah lagi selang-selang yang lainnya yang belum diganti daripada nanti timbul masalah lagi dan mogok di jalan dan biaya siapis membengkak lebih baik aman di depan dengan ganti sepat yang selang-selang kecil tapi nanti di jalan pun anda nyaman terima kasih